Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru hebat semua Peserta Desiminasi Pelatihan Microsoft Office 365 Tahun 2020 Wilayah Jatim 3 Baik Bapak Ibu Guru Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama Yaitu membuat kelas di Teams Langkah pertama kita masuk dulu ke mesin browser Boleh Google, Boleh Internet Explorer, Boleh Mozilla dan sebagainya Saya disini menggunakan Google Kemudian kita ketik portal.office.com Kemudian enter Kemudian kita masuk menggunakan akun email atau username yang sudah dibuatkan oleh Panitia Kemudian kita ketikkan password yang baru yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru Kemudian klik sign in Jika muncul seperti ini Kita klik di kotak itu tanda jentang Kemudian klik yes Nah ini kita sudah masuk ke portal Microsoft Office 365 Langkah selanjutnya adalah kita klik fitur Teams Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Bapak Ibu Ini kita sudah masuk ke fitur Teams Kemudian Jika Bapak Ibu ingin mendownload Aplikasi Teams ini Caranya adalah di pojok kiri bawah ini Bapak Ibu Ada tulisan download desktop application Silahkan di klik Maka nanti aplikasi ini akan terdownload di laptop kita Kemudian kita install Maka akan muncul Setelah di install akan muncul di desktop kita seperti ini Bapak Ibu Nah ini sudah terinstall Kemudian kita klik dan kita bisa masuk Ini adalah tampilan untuk yang di aplikasi Bapak Ibu Kalau tadi ini tampilan yang di browser Nah ini tampilan yang di browser Aplikasi Teams yang di browser Yang ini adalah tampilan aplikasi Teams di desktop kita yang sudah di install Bapak Ibu boleh menggunakan yang sudah di install Atau boleh menggunakan yang di browser Sama saja Langkah berikutnya untuk membuat kelas di Teams Lihat di pojok kanan atas ini ada tulisan Join or create team Kita klik Kemudian disini ada kalimat create team Ini adalah untuk membuat kelas Kemudian join a team with a code Ini adalah jika kita ingin masuk ke kelas menggunakan kode Tugas pertama kita adalah membuat kelas Maka kita klik create team Nah disini ada 4 menu Ada kelas PLC Staff Dan other Kelas ini untuk membuat kelas PLC ini untuk membuat grup Misalkan workshop Dan sebagainya Kemudian staff ini untuk karyawan Staff TU dan sebagainya Other ini untuk misalkan organisasi OSIS Ekstrakulikuler dan sebagainya Tugas pertama Bapak Ibu Guru itu adalah membuat kelas Jadi kita klik kelas Kemudian disini ada kalimat create your team Artinya disini kita menulis nama kelas kita Semua nama kelasnya sama ya Bapak Ibu Yaitu desiminasi 2020 Desiminasi 2020 Kemudian Jatim 3 Ketikan nama Bapak Ibu Guru Ini untuk menunjukkan bahwa kelas ini adalah milik Bapak Ibu Guru Jadi nanti untuk memudahkan trainer menilai pekerjaan Bapak Ibu Guru Desiminasi 2020 Jatim 3 Amelia Green Misalkan saya berlaku sebagai guru Kemudian kita klik next Nah disini ada kalimat student Itu artinya kita menambahkan siswa Kita klik disini Kemudian kita bisa ketik nama siswa kita Siswanya siapa Bapak Ibu Siswa atau peserta disini Yang akan dimasukkan ke kelas Bapak Ibu Guru Itu adalah teman-teman kita Yang ada di grup kelas desiminasi Disitu kan terdapat 44 peserta Silahkan Bapak Ibu Masukkan boleh 3, 4, 5 dan sebagainya Misalkan saya masukkan ya Bapak Ibu Kemudian kita klik Kemudian kita klik Jika dirasa cukup Kita klik add Nah ini adalah tampilan nama-nama peserta Atau siswa Yang nanti masuk ke kelas kita Kemudian disini ada tulisan teacher Teacher disini itu adalah Bapak Ibu Guru Sebagai gurunya Jika ingin menambahkan guru lagi Silahkan tinggal diketik disini Tapi untuk tugas pertama ini cukup Bapak Ibu Guru yang menjadi guru Kemudian klik di student Disini juga ditambahkan Nama trainer Bapak Ibu Guru Trainernya siapa Silahkan tambahkan disini Sebagai posisinya Sebagai siswa Nah misalkan ini ya Bapak Ibu Setelah itu setelah masuk kita klik Close Nah ini adalah Kelas Teams yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru Disini ada nama judul kelasnya Resiminasi 2020 Jatim 3 Kemudian ada nama Bapak Ibu Guru Langkah selanjutnya adalah Misalkan kita ingin menambahkan channel Bapak Ibu Guru Tinggal klik yang titik 3 di pojok ini Kemudian klik add channel Disini kita bisa ketik channelnya itu Mau ditambah apa saja Misalkan Kita mau buat Forum diskusi Kemudian disini Kita klik ini Bapak Ibu ada kalimat standar Sama private Standar itu artinya Semua Bisa masuk ke kelas Bapak Ibu ini Ke channel ini Kalau di private Ini berarti Hanya Anggota di grup ini yang bisa masuk Seperti itu Bapak Ibu Kita pilih standar saja Kemudian klik add Channel yang sudah kita buat muncul disini Bapak Ibu Guru Diskusi Misalkan kita ingin menambahkan channel lagi Misalkan channelnya adalah Jadwal Webinar Kemudian disini kita klik standar Kemudian klik add Nah ini sudah Terdapat Channel general Diskusi jadwal webinar General ini umum Ya Ibu Ini beranda depan Kemudian diskusi Ini adalah nanti Jadi channel Untuk kita melakukan sharing Link atau percakapan Jadwal webinar Nanti disini Bapak Ibu bisa Memasukkan Pengumuman tentang pelaksanaan webinar Dan sebagainya Berikutnya Bapak Ibu Guru Langkah untuk menambah Peserta Langkah selanjutnya Yaitu bisa dengan menggunakan Link Caranya bagaimana Titik 3 di pojok ini Kita klik Kemudian Kita klik Get link to team Nah seperti ini Bapak Ibu Ini adalah Alamat link Kelas kita Yang sudah Bapak Ibu buat Kemudian kita klik copy Nah seperti ini Sekarang Link yang sudah kita buat Saya kasih tunjuk ke Bapak Ibu Guru Saya letakkan Nah ini adalah Ini adalah Alamat link Kelas team yang sudah Bapak Ibu Guru buat Seperti itu Kemudian alamat link ini Nanti bisa Bapak Ibu share Atau bagikan Di grup WhatsApp Atau bisa juga Bapak Ibu bagikan Di kelas Desimilasi kita Yang besar itu Nanti Di share di sana Sehingga semua peserta Itu bisa Mengklik link ini Dan masuk ke kelas Yang sudah Bapak Ibu Guru buat Kita kembali lagi Berikutnya Langkah berikutnya adalah Untuk menambahkan peserta Atau siswa Itu juga bisa Menggunakan cara yang ketiga Baik saya ulangi dulu Cara yang pertama Tadi menambahkan siswa Pertama kali kita Membuat kelas Itu dengan Memasukkan Atau add Siswa Kemudian yang kedua Menggunakan link Nah yang ketiga itu Menggunakan kode Bapak Ibu Guru Caranya bagaimana Sama Klik titik tiga Di pojok ini Kemudian klik Manage team Kemudian klik Setting Nah disini Ada team kode Kita klik Kemudian berikutnya Disini ada Generate Kita klik Nah disini ada Kode Bapak Ibu Ini adalah Kode kelas Kemudian kita copy Nanti kode Kode kelas ini Yang kita bagikan Atau kita share Ke teman-teman kita Boleh di grup Whatsapp Atau boleh juga Di grup teams Yang kelas Disiminasi itu Bapak Kemudian Saya kasih tunjuk Ke Bapak Ibu Guru Bisa kita Masukkan disini Nah ini adalah Kode kelasnya Berikutnya Jika kita ingin tahu Peserta kita Atau siswa kita Apa saja Tinggal di klik Di member ini Kita lihat disini Nah ini adalah Siswa-siswa kita Bapak Ibu Guru Jika kita ingin Menambahkan siswa lagi Bisa dengan cara Klik add member Misalkan Saya mau menambahkan Siswa lagi Nah Kita klik Kemudian add Kemudian plus Sehingga Siswa yang sudah kita Tambahkan Itu akan masuk disini Jadi saya ulangi Ada tiga cara Untuk memasukkan siswa Yang pertama Pertama kali Kita membuat kelas Yaitu Memasukkan nama-nama siswa Atau dengan cara Add member Yang kedua Dengan membagikan link Membagikan link Yang ketiga Dengan membagikan Kode kelas Nah Jadi ada tiga cara Baik Bapak Ibu Guru Demikian penjelasan dari saya Tentang pembuatan kelas di Teams Semoga bermanfaat Buat Bapak Ibu Guru semua Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax